Puncak perayaan HUT ke-236 Kota Denpasar menggelar apresiasi dan pementasan kesenian digelar dua tempat yaitu Lapangan Lumintang Denpasar dan Gedung Dharma Negara Alaya. HUT ke-236 Kota Denpasar bertema Aji Binaya menuju Denpasar Maju yang berarti kemuliaan dalam perbedaan menghargai toleransi diharapkan dapat memberikan vibrasi positif dalam pembangunan Kota Denpasar. Kegiatan puncak HUT ke-236 Kota Denpasar berlangsung pada tanggal 26 Februari diawali dengan upacara bendera bertempat di Lapangan Lumintang Kota Denpasar dilanjutkan dengan gelar apresiasi dan pementasan kesenian bertempat di Gedung Taksu Dharma Negara Alaya Kota Denpasar. Selain itu, HUT ke-236 Kota Denpasar merupakan hari jadi seluruh masyarakat Kota Denpasar. Tentunya momentum ini dimaknai bersama untuk meningkatkan soliditas, solidaritas, dan semangat gotong royong dalam balutan spirit Wasudewa Kutumbakam. Dikatakan pula, Wasudewa Kutumbakam pada prinsipnya menitik beratkan pada segala sesuatu dapat dikerjakan dengan parasparos, sarpanaya, segilik, seguluk, selelung, sebalian, take, dengan mengambil semangat menyama beraya, karena di sana ada kebersamaan, keharmonisan, toleransi, dan saling menghargai dengan semangat ini dapat melahirkan semangat gotong royong. Inspektor Upacara, Hormat 2! Bacara peringatan hari ulang tahun ke-236 Kota Denpasar, siap! Rangkaian acara HUT ke-236 Kota Denpasar ditandai dengan kegiatan jalan santai yang melibatkan 10.000 peserta di Jalan Surapati, sebelah utara lapangan Puputan Badung, Igusti, Ngurah, Madeagung. Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan Desperinda Kota Denpasar menggelar pasar murah dan gemat ridatu yang dipusatkan di depan Museum Bali pada tanggal 16 hingga 17 Februari. Kegiatan bersih lingkungan memungut sampah anorganik dan penanaman pohon tabebuya sebanyak 100 pohon yang dirangkai dengan peringatan HUT ke-236 Kota Denpasar. Dilanjutkan dengan kegiatan tarik tambang dan donor darah diikuti oleh seluruh elemen masyarakat Kota Denpasar. HUT kali ini dimeriahkan dengan berbagai rangkaian lomba antara lain lomba bank sampah, lomba konten Instagram tentang lingkungan, lomba telajakan kategori pendidikan dan umum, Sekolah Adiwiata, Lomba Desa, Tingkat Desa, dan Kelurahan Kota Denpasar. Puncak HUT ke-236 Kota Denpasar menggelar apel peringatan HUT ke-236 Kota Denpasar bertema Aji Binaya Menuju Denpasar Maju di lapangan Lumintang Denpasar. Peringatan HUT Kota Denpasar berlangsung dengan hikmat dipimpin secara langsung oleh Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah, Jaya Negara. Apel diawali pembacaan sejarah Kota Denpasar. Perpelaksanaan apel berlangsung hikmat diiringi paduan suara dan kolaborasi korsik. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan satya lencana karya satya dari Presiden RI Joko Widodo. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah, Jaya Negara, didampingi wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa, Usai Apel, mengatakan sesuai dengan tema HUT Kota Denpasar kali ini yaitu Aji Binaya Menuju Denpasar Maju, di mana Aji Binaya yang berarti kemuliaan dalam perbedaan. Pihaknya mengajak masyarakat Kota Denpasar untuk bersikap bijaksana, menyikapi perbedaan di tengah Kota Denpasar yang heterogen, sehingga spirit yang dibangun adalah spirit kerjasama, kebersamaan, toleransi menuju Denpasar aman dan damai. Yang pertama, berkenaan dengan ulang tahun yang ke-236 ini, kita mengambil tema Aji Binaya Menuju Denpasar Maju. Sebenarnya kita ingin mempertegas semangat wasu Dewa Kutumbakam itu, bahwa kita semua bersedara. Kalau Aji Binaya itu artinya, Aji itu kebijaksanaan, Binaya itu perbedaan. Bagaimana kita mulia atau bijaksana menyikapi perbedaan di tengah-tengah kota yang sangat sederhana kita. Jadinya spirit yang dibangun itu adalah spirit kebijaksanaan, kebersamaan, toleransi, karena kita sangat bergerak menuju Denpasar yang aman dan damai. Selain itu, turut dilaksanakan pemberian bantuan sembako bagi tenaga kebersihan. Acara dilanjutkan dengan apresiasi dan pementasan seni di Gedung Dharma Negara Alaya. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan, mengacu pada visi dan misi program kebijakan yang dituangkan selama 3,5 tahun, pemerintah Kota Denpasar hadir dengan setia dan tulus untuk melayani Kota Denpasar. Kaitan dengan di tengah-tengah heterogenitas dari kultur masyarakat Kota Denpasar, kami akan selalu hadir dengan setia dan tulus untuk melayani masyarakat Kota Denpasar dengan semangat yang disampaikan tadi oleh Bapak Wali. Kemudian program-program pun yang kami tuangkan itu pasti akan mengacu kepada visi-visi yang sudah kami tuangkan. Cuma masalahnya adalah ada hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama bahwa se-yogianya visi-visi kami 5 tahun yang akan kita lakukan tetapi karena ada amanat undang-undang yang menghaduskan 3,5 tahun kami harus mampu menyelesaikan visi-visi kami ini. Inilah kami lakukan percepatan-percepatan dalam artian nanti banyak hal dan program yang harus kami tuangkan dalam waktu percepatan ini. Acara dilanjutkan dengan apresiasi dan pemantasan seni bertempat di gedung taksu Dharma Negara Alaya. Kegiatan ini dibuka dengan penampilan tari sekar jempiring oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar diiringi tabuh gong ke biar wanita. Tari sekar jempiring merupakan tari maskot Kota Denpasar digarap oleh bintang puspayoga didampingi penata tabuh ikut suandita dan penata tari Ida Wayan Arya Satyani. Tari sekar jempiring memiliki makna tersendiri yaitu bunga jempiring tersusun atas mahkota berwarna putih yang melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Aroma yang harum melambangkan kewibawaan dan daun berwarna hijau melambangkan ketentraman hati. Dilanjutkan dengan penampilan geguritan disabilitas yang berkolaborasi dengan wali kota Denpasar. Dalam geguritan tersebut terkandung makna dari tema hut ke-236 Kota Denpasar, Aji Binaya menuju Denpasar Maju yang berarti kemuliaan dalam perbedaan, bermakna semangat dan ekspresif yang mengibaratkan semangat untuk terus bergerak, berdedikasi, bergerak menjadi lebih baik dan juga mampu mengekspresikan segala kebutuhan warga melalui program-program yang telah dibentuk. Denpasar Maju Aji Binaya penika wenten kali atas nyanyi Apertahun nika Aji Kelawan A Binaya Aji binika kemuliaan dan kebijaksanaan Binyaya penika, perbedaan, ngiring bijaksana di dalam perbedaan penika. Acara dilanjutkan dengan penayangan video Selayang Pandang Kota Denpasar. Memasuki usia ke-236 tahun Kota Denpasar terus berupaya mewujudkan Denpasar Maju melalui visi dan misi dengan meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Usai penayangan video dilanjutkan dengan pemberian berbagai penghargaan oleh wali Kota Denpasar. Penghargaan tersebut antara lain penghargaan parama budaya, penghargaan kerti budaya, dan penghargaan sanggar. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pemenang lomba bank sampah, lomba konten Instagram tentang lingkungan, lomba telajakan kategori pendidikan, kategori umum, sekolah adiwiata, lomba desa, tingkat desa, dan kelurahan Kota Denpasar. Dan Negeri 26, Pemacutan. Acara dilanjutkan dengan pemaparan kinerja oleh Wakil Wali Kota Denpasar mewujudkan kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Dalam pemaparan tersebut, Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibawa mengatakan, menginjak usia 236 tahun kota Denpasar dalam melaksanakan pembangunan sejak tahun 2021, mengusung tema visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kota kreatif yang dimaknai sebagai kota Denpasar yang hidup dengan kesadaran dinamis, dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, spiritual dengan berbasis budaya, demi mencapai cita-cita kota Denpasar yang maju, makmur, aman, jujur, dan unggul. Pihaknya menyampaikan perekonomian kota Denpasar telah pulih dari pasca COVID-19, di mana hal ini membawa dampak positif bagi PAD kota Denpasar yang telah mengalami peningkatan mencapai 1 triliun rupiah yang telah disumbangkan oleh pajak hotel dan restoran. Hari Selasa, 27 Februari 2024, kota Denpasar yang kita cintai ini genap berusia 236 tahun. Dalam melaksanakan pembangunan di kota Denpasar sejak tahun 2021, kami mengusung visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar yang maju. Kota kreatif ini dimaknai sebagai Denpasar yang kota hidup, dengan kesadaran dinamis terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya spiritual, dengan berbasis budaya untuk mencapai cita-cita yang Denpasar maju, Denpasar yang makmur, aman, jujur, dan unggul. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa perekonomian kota Denpasar ini telah mulai pulih dari pasca pandemi COVID-19. Hal ini tentunya, membawa dampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah kota Denpasar, atau yang kita kenal dengan PAD kota Denpasar. Ini cukup seksi, karena peningkatan PAD kita sudah hampir mencapai 1 triliun rupiah. Pendapatan hasilnya daerah kita disumbang terbesar dari pajak restoran sebesar 28 persen, kemudian pajak BPHTB 25 persen, dan pajak hotel itu sebesar 20 persen. Bapak-Ibu yang kami hormati, dapat kita lihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, kota Denpasar itu terus mengalami peningkatan selama 3 tahun. Tahun 2021, 84,03. Kemudian 2022, 84,37, dan 2023, itu mencapai 84,58. Kenapa saya tekankan hal ini? Karena tolok ukur keberhasilan dari suatu pemerintahan ini adalah bagaimana bisa terus menjaga tren kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di kota yang bersantutan. Kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi kita dan pasar yang telah mencapai 5,06 persen. Walaupun ini masih di bawah nasional, tetapi peningkatannya cukup tinggi. Karena kita sempat unglok di tahun 2020 itu pertumbuhan kita minus 9,44 persen. Kemudian naik menjadi 5,06. Cukup tinggi naiknya. Kemudian angka kemiskinan kita seperti yang kami sampaikan tadi masih di bawah angka kemiskinan. Penanganan kemiskinan ekstrim yang merupakan prioritas nasional menjadi perhatian besar kami di kota Denpasar ini. Angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di kota Denpasar memang sempat mengalami kenaikan pasca COVID-19, dampak COVID-19. Kemudian di tahun 2023 itu terjadi penurunan 2,68 persen. Kemudian yang menarik lagi ada program penanganan stunting. Berdasarkan data SSGI tahun 2021 angka stunting Balita Kota Denpasar itu sebesar 9 persen. Sedangkan angka stunting nasional itu di angka 24,4 persen. Kemudian di tahun 2022 angka stunting kita 5,5 persen jauh di bawah angka stunting nasional 21,6 persen. Belum bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa angka stunting kita di tahun 2022 ini adalah termasuk 5 besar kota dalam penanganan stunting yang terendah di Indonesia. Asunggara, kami optimis di tahun 2023 akan segera keluar angka stunting. Kami optimis angka 4 persen tercapai. Karena data SSGI itu di angka 3,92. Asunggara nanti tidak jauh berperubahan-perubahannya. Ini belum di-deklare secara resmi oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian hadirin yang berbahagia berbagai inovasi juga kami luncurkan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tadi dalam video sudah disampaikan sistem informasi ramah ibu dan anak itu kita lakukan. Sebuah sistem yang dipergunakan untuk mengumpulkan data kesehatan ibu dan anak yang ada di lingkungan Kota Daya Basar. Inilah salah satu program yang bisa menekan angka stunting kita di Kota Daya Basar. Kemudian yang kedua tahun 2024 ini pemerintah Kota Daya Basar akan membangun puskesmas ramah ibu dan anak. Nah ini alasan dan arahan kuat dari Bapak Wali karena memang di satu sisi kita ingin menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan di sisi lain kita secara tidak langsung juga mengatasi permasalahan joroknya depo sampah atau yang ada di Jalan Gunung Agung di Pasar Luar. Nah ini ibaratnya kita mengerjakan satu pekerjaan tetapi menyelesaikan dua masalah inilah briliannya dari kebijakan dari Bapak Wali Kota kita. Kemudian yang ketiga untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga kota di tahun 2024 ini uskesmas di Kota Daya Basar akan melaksanakan integrasi layanan primer. Kemudian yang terpenting lagi tadi dalam video juga sudah disampaikan bagaimana kita arahan Bapak Wali Kota untuk bisa mewujudkan atau membangun rumah sakit umum daerah kebanggaan kita yaitu rumah sakit umum daerah Wangaya kita akan merenovasi atau revitalisasi atau kita bangun itu kita butuh anggaran sebesar 500 miliar. Asungkaran izin prinsip dari Kementerian Keuangan untuk KPPU atau istilahnya PDF itu sudah keluar. Sudah keluar target kami di tahun 2025 akan sudah melaksanakan pengerjaan fisiknya. Itu desain sudah ada bagi pegawai dokter-dokter yang ada rumah sakit Wangaya berdoa. Doakan kami bersama Bapak Wali Kota sehingga kita bisa mewujudkan rumah sakit Wangaya rumah sakit kebanggaan kita menjadi lebih baik. Kemudian untuk penanganan HIV AIDS di Kota Daya Basar kita sudah bekerjasama juga dengan AAF Indonesia sebagai dina lanjut kerjasama antara Kementerian Sosial dengan AAF luar negeri atau Los Angeles USA. Kemudian program kerjasama ini juga sebagai best practice bagi kota lainnya. Nah ini kita cukup berbangga bahwa kita program ini kita dijadikan praktisnya yang kita laksanakan di rumah sakit umum daerah Wangaya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Pendidikan tadi seperti yang sudah saya sampaikan adalah fondasi dalam membentuk karakter sumber daya manusia menjadi perhatian penting bagi kami sehingga kami melakukan berbagai upaya di dalam meningkatkan layanan pendidikan tersebut. Tadi dalam video sudah banyak sekali target kami cukup progresif dari 2021 kemudian dari sampai dengan 2023. Sebenarnya target visi-visi kami bersama Bapak Wali Kota selama 5 tahun kami menuangkan di misi kami itu membangun 3 SMP negeri. Tapi Asungkara selama 3 tahun kami butuh hanya 3 tahun kami sudah mampu membangun 3 SMP negeri di Kota Bepasar. Kemudian juga ada beberapa bentuk bantuan sosial. Nah ini arahan Bapak Wali sesuai konsep dari Wasudewa Putung Bakang kita semua bersegara selalu pembangunan kola kita adalah berkolaborasi. Bantuan bedah rumah kita melakukan kolaborasi tidak hanya mengandalkan benar-benar APBD tetapi kita juga mengandalkan bantuan-bantuan sosial dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Denpasar ini. Bantuan bedah rumah kita lakukan sudah sebanyak 67 unit. Nah ini perlu diketahui standar bedah rumah yang diarahkan oleh Bapak Wali itu tidak main-main. rumah layak unik kalau di standar desainnya itu 75 juta per unit. Nah ini juga tidak hanya rumah kita juga kolaborasikan juga untuk yang penerima bantuan kita juga kolaborasikan untuk pengadaan tempat tidur pengadaan lemari dan pengadaan lainnya itu kita ambil dari dana CSR yang ada di Kota Denpasar ini. Kemudian di tahun 2024 ini akan kita laksanakan penambahan 17 unit bedah rumah Sengkara bisa berjalan kemudian di samping bedah rumah kita juga menangani pemukiman kumuh yang ada di Kota Denpasar ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai seru wilayah kumuh di Kota Denpasar ini. Bapak Ibu sekaliannya selamat revitalisasi Kumbasari telah kami lakukan secara bertahap sebagai bagian dari penataan Kawas Heritage Gajah Mada tahun 2021. Kemudian kami rencanakan pengembangan pasar Kumbasari tahap ketiga ini yang meliputi penataan area parkir area kuliner mini hall dan entertainment state nanti. Pasar Kumbasari kita rancang sebagai sentra IKM untuk pasal pusat oleh-oleh yang mendukung pariwisata juga sebagai bagian dari pengembangan sektor ekonomi alternatif. Nah tadi di video sudah. Kemudian Bapak-Bapak silahkan bisa berkunjung. Nah cuma izin Bapak Wali mungkin dulu saya sampaikan di sini bahwa AC kuang gitu. Nah sekarang pertengahan tahun ini kita akan pasang AC sehingga bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh kita tetapi arahan Bapak Wali bagaimana kita memanfaatkan pasar Kumbasari itu di lantai atas itu kita akan gunakan sebagai pusat kegiatan Dekra Nasda nanti. Pimpinan dari Ibu Wali sebagai ketua Dekra Nasda. Kemudian berbagai program kreatif juga kita luncurkan. Nah ini program terbaru kami bersama Bapak Wali Kota yaitu The Yod Festival salah satunya sebuah festival yang kita gelar untuk memberikan ruang ekspresi bagi generasi muda terus beraktifitas dan dapat memakilkan perekonomian Kota dan pasar. Itu transaksi kemudian tingkat kunjungan dan performance itu kita gunakan komunitas itu dari tahun ke tahun mengelalami peningkatan. Nah sebagai puncak program kreatif kita semua sudah tahu bahwa Denpasar Fisipal adalah program andalan kami atau andalan kita di Kota Denpasar ini. Kemudian Denpasar Fisipal ini merupakan program stimulus dan terkintanya ekosistem ekonomi kreatif di Kota Denpasar ini. Hadirin sekalian yang saya hormati misi kedua kami yaitu menjaga stabilitas aman dengan terkendalinya kampik mas ketahanan pangan dan kesiap-siakan bencana. Kami senantiasa berusaha untuk mengendalikan inflasi di Kota Denpasar. Asungkara kami mampu menjaga angka inflasi kita itu di bawah nasional itu Denpasar 2,54% nasional 2,61% karena penilaian peminta pusat itu bagaimana setiap kepala daerah mampu mengendalikan angka inflasinya di Kota Denpasar. Asungkara kami bisa untuk mengendalikan itu. Kemudian dalam rangka menjaga keamanan kota dan memoptimalkan kinerja jaringan jalan kita menetapkan 9,806,96 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan di seluruh kecamatan. Harapan kami ini dapat mengurangi alih fungsi lahan karena di tengah derasnya pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai ini kita Bapak Wali Kota mengeluarkan kebijakan bagaimana menetapkan 9,986,96 hektare ini kemudian juga membangun jalan usaha tani nah jalan usaha tani ini kalau kerennya jogging track yang kita bangun di subak-subak yang ada banyak contoh subak sembung subak anglebaya dan banyak lagi itu bisa kita jadikan objek para wisata kita di dengan kota kemudian yang terakhir pemberian BPJS tenaga kerja bagi 1.458 petani di kota nah ini keren kita selain tenaga kerja kita petani kita juga kita berikan BPJS jaminan kemudian sejak tahun 2020 ini kementerian dalam negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah kota melalui Rikultu untuk mewujudkan kota cerdas pangan di kota Depasar ini sudah berjalan ini sudah berjalan sejak tahun 2021 memberikan penguatan kapasitas pengelolaan tangan sehat melalui program Food Smart City kepada Adel Zero Waste City Sarijewi nah ini salah satu komunitas dengan memanfaatkan bekas sisa makanan dan sampah-sampah makanan hadirin hadirin yang saya banggakan nah dalam misi ketiga kejujuran dan spirit swatadharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik atau good government kami harap dapat mengakselerasi impaya kami di dalam memujudkan seluruh misi pembangunan kota dan pasar kalau ukurnya adalah nilai sakit nilai sakit yang menggambarkan akuntabilitas kinerja pemerintah kota dan pasar mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan predikat DB kemudian pelayanan yang kami berikan dengan mengedepankan spirit swatadharma melayani adalah kewajiban pemerintah kota menempati peringkat kedua nasional kategori pemerintah kota untuk penilaian kepatuhan obusmen RI dengan capaian 97,99 nomor 2 terdiri Indonesia izin tadi ibu kepala obusmen hadir masih bergabung seksimal terima kasih ada sekawalan dari kepala obusmen RI kota Bali kemudian yang terakhir reformasi birokrasi nah ini sering disampaikan berapa angka RB kita berapa angka reformasi birokrasi kita tahun 2021 angka RB kita 68,11% kemudian 2022 itu angka RB kita 70,09 kemudian di tahun 2023 RB kita naik tajam itu 85,53 itu predikat A minus nah inilah cita-cita seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia bagaimana nilai RB atau nilai reformasi birokrasinya itu harus mencapai angka atau predikat A sukara tahun ini sudah kita dapatkan kemudian inovasi untuk mencapai semua itu kami tugaskan seluruh para perangkat daerah melaksanakan inovasi inovasi salah satunya inovasi tarif Duk Capil kemudian Denpasar Integrated Virtual Office System atau DIPOS kemudian aplikasi pajak digital kota Denpasar atau pagi Denpasar kemudian juga ada pun mal pelayanan publik grahas suwakadama itu menerapkan aplikasi portal MPP kota Denpasar inilah program-program yang mendukung kenapa tercapainya angka-angka tarif hadirin yang saya banggakan nah ini saya harus sampaikan pada hari ini izin Bapak Wali saat ini pemerintah Kota Denpasar dalam pelayanan memberikan pelayanan kita didukung oleh 5.847 AS patut kita apresiasi langkah yang diambil oleh Wali Kota kita Bapak ini terdapat 1.106 orang calon PPK P3K mohon maaf yang telah lulus seleksi dan akan kita angkat pada tahun 2024 ini kemudian pada anggaran 2023 yang lalu Bapak Wali Kota juga telah mengambil kebijakan atau arahan menaikkan penghasilan seluruh pegawai kontrak yang ada di Kota Denpasar yang sebelumnya standar 2,2 juta per bulan dinaikkan menjadi 2,7 juta per bulan kemudian di awal tahun 2024 ini sekali lagi Bapak Wali Kota menandatangani pengusulan penambahan formasi sebanyak 4.602 ini cukup tinggi dengan rincian 4.111 tenaga teknis kemudian 59 tenaga kesehatan kemudian 432 tenaga guru yang kami harap dapat diisi oleh putra putri terbaik Kota Denpasar nah ini teman-teman silahkan keras tutup tangannya ini Wali Kota Denpasar Igu Stinggur Raja yang negara mengatakan selama 3,5 tahun masa kerja pihaknya berharap kerja keras OPD dan masyarakat mampu menorehkan prestasi dan meraih penghargaan tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga tingkat nasional pihaknya menambahkan penghargaan yang sebenarnya dibutuhkan ialah penghargaan yang lahir dari masyarakat di samping program prioritas yang telah terpenuhi yang pertama kami patut bersyukur di ketempatasan kerja tahun pekerjaan kami kan berdananya 5 tahun kita hanya 3,5 tahun aslengkara bekas kerja keras semua teman-teman OPD dan dukungan masyarakat kita menoreh penghargaan tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga di tingkat nasional tapi saya sering sampaikan sebenarnya penghargaan yang kita butuhkan adalah penghargaan yang lahir dari masyarakat dan itu itu sebenarnya memiliki makanya sekarang di samping program prioritas yang kita tidak penuhi misalkan kalau SMP 2 kita juga bisa bangun di SMP pola dasar kita sudah bangun hampir 20 ribu jalan-jalan hampir berapa kilo 54 kilo dan kita bisa kerjakan dan sekarang yang paling kita perjiwakan itu adalah bagaimana tenaga kontrak yang sudah mengabdi puluhan tahun itu kita harus jadikan P3K nah kami memberanikan diri walaupun dulu ada 1.600 sekarang kita hampir 4.600 kita perjuangkan pegawai kontraknya biar menjadi tenaga kerja P3K itulah di masa pengadiam terakhir kami kita lakukan minimal kita bisa semangat masuk tewang itu bagaimana kita mengangkat teman-teman yang ada di pemerintah kota ini bisa dia bersaing untuk kedepannya minimal lah kalau dengan P3K ditambah IPB mungkin dia menghasilkannya terangkat di atas 6 jutaan acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan tari bapang barong dan penggelaran kolaborasi Naluri Manca dan palawara musik akademi dari sanggar seni Naluri Manca ini kemudian